Intro Jumpa lagi dengan saya Titus Triubo dalam acara Jala Budaya di Garda TV kali ini topik yang akan kita bahas adalah mampukah kita menjadi air hidup dan terang hidup seperti apa sebenarnya air hidup dan terang hidup telah hadir di hadapan kita dua orang tamu saya akan menyapanya terlebih dulu selamat datang Pak Sigit beliau Dr. Sigit Sabtonugloho SHM HUM adalah seorang budayawan sekaligus akademisi karena beliau adalah dekan fakultas hukum Universitas Madiun sehat ya Pak Sigit ya? Alhamdulillah kemudian juga hadir di sini seorang rohaniwan pastur gereja katolik Santo Koronis Madiun beliau adalah RD Tri Budi Widianto MPD selamat datang Romo Udit saya manggilnya Romo Udit ya Romo silahkan oke saya ke Romo Udit dulu sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan air hidup maupun terang hidup menurut persepsi Romo sendiri Romo terima kasih kalau dari persepsi saya dari sudut pandang rohaniwan iman katolik ya sebagaimana dikatakan Yesus saat berjumpa dengan wanita Samaria bahwa akulah air hidup kalau orang meminum air dari sumur orang akan haus lagi tetapi pada saat air yang akan kuberikan itu membawa kepada kehidupan yang kekal nah ini kami mengajak untuk merenungkan bersama tentang makna yang dalam dari air itu di dalam hidup manusia lalu bagaimana air itu kemudian tidak hanya menjadi sebuah rezeki jasmani yang membuat kehidupan manusia itu dari air itu bisa terpuaskan dahaganya kehausannya tetapi juga bagaimana membawa kepada kehidupan yang benar yang digandaki oleh Tuhan gitu ya dalam kacamata Yesus tadi kemudian saya mengejauhantahkannya dalam pengalaman hidup saat kita manusia berjumpa dengan entitas air ya air itu yang pertama-tama adalah benda yang menyegarkan manusia khususnya pada saat dia merasa dahaga merasa haus ya air itu menjadi kebutuhan pertama yang bisa menyegarkan nah itu kemudian dari sifat air yang menyegarkan itu kita bisa belajar bagaimana sebagai manusia itu dalam hidup kita apakah kita itu sudah menyegarkan mereka yang ada di sekitar kita soal keberadaan kita ini sudahkah menjadi keberadaan yang menyejukkan menyegarkan membawa kesegaran dan kesejukan itu sebuah pertanyaan yang kalau kita ingin belajar dari sifat air itu untuk hidup kita manusia itu pertama ya tentunya yang kemudian bisa merasakan apakah hidup kita itu menyegarkan menyegarkan itu orang lain di sekitar kita bukan diri kita sendiri bahkan lingkup terdekat mungkin keluarga kita lalu lingkungan kerja kita termasuk juga kemudian akhirnya masyarakat luas dimana kita hidup bisa saja manusia kadang merasa saya ini sudah menyegarkan orang orang dengan keadilan saya begini tapi belum tentu orang lain merasakan itu sebagai sebuah kesegaran atau mungkin bahkan sebaliknya ya itu tetapi diharapkan manusia menjadi kesegaran bagi orang lain yang kedua soal air yang murah ya kita dapatkan dalam kehidupan kita air itu saya tidak bayangkan kalau air misalkan harganya itu satu botol seratus ribu itu bagaimana reaksi kita karena kebutuhan kita kan itu banyak tapi kita syukuri air itu bisa kita dapatkan bahkan dulu saya hidup di desa di tempat saya di desa itu ada sebuah tradisi kearifan lokal yang bagi saya ya saya sedih karena itu hilang ya apa itu di setiap teras rumah orang desa itu menyediakan air di dalam kendi atau di depan di depan rumah teras siapa ya siapapun yang lewat musafir ataupun orang yang lewat itu diberi untuk gratis minum itu ya tapi di era sekarang kan sudah ada yang namanya air minelal yang membuat kita harus beli keluar uang dan itu sekarang kalau saya lihat di desa hampir sudah tidak ada lagi kendi yang disediakan untuk siapapun yang murah hati itu menjadikan kita juga panggilan untuk menjadi murah hati bagi banyak orang yang tidak sedikit-sedikit wani piro atau bahkan menjadikan diri kita ini sebagai komoditi yang untuk orang lain itu kita jual itu yang kedua lalu yang ketiga bagaimana Tuhan mengendaki kita juga seperti sifat air yang dimana saja dia mencari arah untuk turun ke bawah ini sifat air yang melekat ya dimanapun air turun ke bawah khususnya untuk umat katolik yang saya menekankan di gereja ya jadilah rendah hati seperti air itu rendah hati di hadapan banyak orang meskipun kamu sebenarnya pribadi yang hebat mungkin ya atau mungkin berpengaruh dan sebagainya tapi kerendahan hati menjadi jalan hidup orang yang ingin sampai kepada Tuhan mungkin itu sedangkan terang hidup sendiri maknanya seperti apa oke ya Tuhan di sini mengatakan dalam Injil itu enggak langkah menjadi terang garam juga ya garam dan terang dunia itu berarti kehadiran kita di tengah-tengah dunia itu membawa ya pencerahan kecerahan membawa suasana yang membuat orang itu menjadi jalannya benar gitu ya jalan benar yang dimaksud adalah jalan kejujuran jalan apa namanya digendaki oleh semua manusia untuk semakin hidup rukun dan damai gitu ya di tengah kehidupan kita yang mungkin kita sadari atau tidak juga ada sisi-sisi gelapnya dimana orang cenderung untuk berbuat jahat untuk tidak jujur dan sebagainya maka kita di ajak untuk menjadi terang itu dituntut dituntut ya menjadi terang itu sendiri bagi banyak orang ya dengan cara apa dengan cara ya hidup kita itu sendiri bagaimana kita mungkin tidak perlu harus dengan berkuar-kuar dengan berkata-kata atau mengkritik orang dengan berbagai tapi lebih pada soal bagaimana saya hidup inilah yang kemudian menjadi orang lain itu terang contoh yang baik terima kasih Pak Sigit di dalam cerita pewayangan ada dikenal cerita yang Bima untuk mencari air apa Tirta Perwitasari itu mungkin ada kaitannya dengan yang disampaikan Romo tadi jadi kalau dari sisi di dunia pewayangan memang ketika Bima mencari air kehidupan itu yang dikatakan artinya ini merupakan pengisian dari perintah guru guru durna itu adalah intinya bagaimana kemudian si Bima mencari sampai ke dasar lautan bahkan sampai dalam bali bisa dipertemukan dengan yang namanya Dewa Ruci yang sebenarnya adalah merupakan penjelmaan dirinya sendiri artinya bahwa dalam hal ini sebenarnya tadi disampaikan Romo bahwa salah satunya ketika menjadi air itu bagaimana bisa menjadi merendah diri ini adalah sebenarnya juga konsep dimana ketika di pewayangan itu bahwa ajaran-ajaran yang terkait dengan etika kemudian terkait dengan moral kemudian ini juga dikedepankan artinya juga dalam hal ini bahwa dimana ketika di dalam dunia pewayangan itu sebenarnya merupakan inti dari sebuah kehidupan jadi cerita kehidupan itu sebenarnya juga ada di dunia pewayangan dimana kalau kita lihat pakelian pewayang itu kan mulai dari yang namanya istilahnya dalam hal ini dikatakan suung atau pendopo suung itu ketika belum ada apa-apa artinya kemudian digelar yang namanya clear clear itu kan warna putih nah disitu belum ada apa-apa maka ketika dalam hal ini munculnya yang namanya kayon atau kayon itu kan sebenarnya kayon keinginan ini adalah yang kemudian dimunculkan dalam bentuk yang namanya gunungan tadi gunungan itu diibaratkan sebuah kehidupan sebenarnya karena disana itu nanti akan muncul yang namanya lakon lakon itu kan kemudian dimana muncul ada tokoh-tokoh yang dimunculkan disitu sampai nanti pada tataran yang terakhir yang namanya tancap kayon artinya apa dalam hal ini sebenarnya bahwa kehidupan itu tadi disampaikan tadi juga bagaimana ketika manusia di dalam kehidupan mulai dari lahir sampai pada nanti pada posisi meninggal dunia itu sebenarnya disana itu ada yang namanya apa ya semacam memberikan kontribusi kepada masyarakat juga artinya bagaimana kita menciptakan mesipun dalam hal ini kalau kita lihat tadi disampaikan bahwa kita tidak bisa melihat diri kita sendiri tanpa dalam hal ini adalah karena ini merupakan bagian dari orang lain makanya dalam ketika kita memahami diri kita sendiri itulah sebenarnya kita akan tahu arti daripada sebuah kehidupan makanya dalam hal ini kalau di dalam dunia pewayang tadi dikatakan ketika si Bima sampai mendapatkan yang namanya Tirto Ritasari itu sebenarnya adalah bagaimana dia mendapatkan pada dirinya sendiri mengetahui pada dirinya sendiri ketika mengenal diri itu sendiri sebenarnya kita juga bisa mengenal yang namanya Tuhan jadi artinya apa kita pahami dulu diri kita seperti apa ketika diri kita sudah memahami maka sebenarnya baru kita bisa mendekatkan diri pada yang namanya Tuhan artinya apa dalam hal ini ketika dalam hal ini kita merenung kemudian kontemplasi selainnya dalam hal ini kemudian diwujudkan kalau orang Jawa disebut sebagai semedi kemudian kalau dalam ajaran mungkin kalau di Islam itu sebenarnya kan seperti sholat malam puasa dan sebagainya itu adalah sebenarnya makna disebalik itu adalah bagaimana memahami arti kehidupan itu yang kemudian arahnya nanti kepada yang namanya hidup terang jadi bagaimana menciptakan yang namanya kehidupan itu bagus kemudian kehidupan itu sehingga ada istilah di dalam dunia pewayang itu kan sebenarnya mengarah kepada yang namanya konsep memayu hayu ning bawono jadi konsep memayu hayu ning bawono itu artinya bagaimana kita menciptakan karena hayu itu kan dari kata rahyu juga selamat lahir batin kemudian juga ayu ayu itu kan berarti cantik elok dan sebagainya ini ya indah kemudian juga bisa dari kata payu payu itu mengayomi kalau misalnya oh gendangnya di payu itu berarti kan berarti mengayomi artinya apa dalam hal ini bagaimana eksistensi dari keberadaan manusia semenjak lahir nanti sampai pada posisi meninggal itu bagaimana bisa menciptakan yang namanya kemakmuran bumi makanya kemakmuran bumi itu nanti bisa maknanya itu bagaimana kita bisa kontribusi terhadap orang lain kepada masyarakat yang intinya adalah bagaimana dalam hal ini kita menciptakan suasana lahir batin keselamatan demi kepentingan orang banyak ini saya rasa tadi sampaikan memang benar artinya bahwa ketika kita berkaca pada yang namanya air tadi kalau air itu mungkin dalam kondisi sedikit kemudian itu bisa menjadi sebuah teman yang baik akhirnya menjadi pelepas dahaga tetapi ketika jumlah air itu besar yang tidak bisa dikendalikan justru akan menimbulkan bahaya seperti banjir dan sebagainya ini karena apa? karena sebenarnya semuanya itu kalau kita kembalikan pada diri kita ini sebenarnya akan ditimbulkan karena keserakan manusia karena keserakan manusia dimana misalkan hutan yang seharusnya melindungi kemudian ditebang untuk kepentingan kemudian kepentingan kepentingan ekonomi tetapi pada prinsipnya ketika keseimbangan semuanya itu bisa terjaga insyaallah yang namanya memayu hayu ningbawon itu bisa terjaga dan itu memang dituntut untuk semuanya untuk memayu hayu ningbawon ini dari skop kecil tadi diambil romo contoh di dalam keluarga kemudian dalam masyarakat sehingga terang itu sendiri tadi disampaikan bahwa memayu hayu ningbawon intinya akan membuat terang dunia membuat terang kemudian memakmurkan memakmurkan itu kan berarti dalam hal ini bisa hidup berdampingan kemudian saling tolong-menolong misalnya dalam Jawa itu kan tepos liro ini semua ketika dipahami ini sebenarnya kan kembali lagi kepada diri kita ketika kita bisa memahami diri kita keberadaan kita misalnya kalau orang Jawa kan menyebutnya sebagai empan-papan artinya dalam kondisi apapun dimana kita bisa bergaul di dalam masyarakat otomatis juga karena apa semuanya itu akan yang menilai adalah masyarakat orang lain kita bayangkan itu tidak itu kan orang lain yang iya artinya bahwa ketika itulah maka ketika kita bisa memahami diri kita itu artinya bahwa inilah sebenarnya makna dari kehidupan itu terima kasih Pak Sikit pemirsa banyak sekali terminologi-terminologi Jawa seperti tadi sampaikan Pak Sikit tepos liroh empan-papan dan sebagainya tapi nanti kita akan kupas lebih lanjut di dalam episode yang kedua dalam sesi kedua tetap dalam acara Jala Budaya di Garda TV selamat menikmati Pemirsa jumpa lagi dalam acara Jala Budaya kali ini dengan topik mampukah kita menjadi air hidup dan terang hidup di sesi kedua ini saya akan ke Romo Udit Romo tadi tentang air hidup terang hidup sudah dijelaskan Romo dan Pak Sikit dalam aplikasinya kehidupan sehari-hari umat katolik itu bagaimana Romo ya baik terima kasih sekali lagi air menjadi elitas yang fungsinya itu sangat mendasar dalam hidup manusia kebutuhan kita akan air itu sungguh-sungguh besar maka kemudian pada prakteknya bagaimana kehadiran kita itu sungguh-sungguh dibutuhkan oleh orang-orang di sekitar kita itu menjadi sesuatu yang penting harus menjadi refleksi kita pertanyaan kita terus ya apakah kehadiran saya itu sungguh-sungguh menjadi kehadiran yang menyegarkan yang dibutuhkan atau bahkan kita juga perlu merenungkan dengan rendah hati apakah justru kehadiran ku ini sebenarnya membuat orang lain merasa gelisah merasa tidak nyaman nah itu harus menjadi pertanyaan kita dalam keluarga bisa jadi seorang suami mengatakan bahwa saya seorang suami yang baik saya menjadi suami yang melindungi keluarga saya dan sebagainya kadang-kadang pernyataan itu muncul dari diri seseorang yang belum tentu pada saat istrinya kita tanyai apakah sungguh-sungguh kalau kamu jujur suami mudung tidak belum tentu atau sebaliknya bahkan kita bertanya disitu sekarang bagaimana kontribusi kita kepada orang lain Yohanes mengatakan bahwa Allah adalah kasih kalau menjumpul Allah dengan Tuhan berbuatlah kasih itu disitulah kamu bersama dengan Tuhan maka kasih itu menjadi perwujudan yang nyata kemudian secara aplikatif kasih ini bukannya dikatakan tapi dilakukan bahkan kasih itu adalah kasih kepada musuh kasihlah musuhmu berdo'alah bagi mereka yang membenci kamu itulah ajaran Yesus sendiri bagi para pengikutnya untuk mengasihi musuh berdoa bagi orang yang membenci nah ini menjadi wujud yang nyata dari sebuah kerendahan hati lalu juga Yesus mengatakan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri itu ajakan untuk mengukur saat kamu juga tidak mau orang lain melakukan itu kepada kamu jangan lakukan itu saat kamu mengasihi dirimu dengan dengan cinta yang besar kepada sesama pun seperti itu ukurannya adalah itu ini yang harus dinyatakan lalu kemudian kalau saya gandingkan dengan bahwa air itu juga perlu kita lestarikan sebagai anugerah dari Tuhan jadi kalau memayu hayu ning bawono berarti kita harus ajak untuk melestarikan air itu jangan sampai hilang jangan sampai itu ya kita pun juga harus memelihara peran kita di masyarakat itu agar terus ada terus mengalir ini perlu dilestarikan lalu kalau tadi saya katakan kasihilah sesamamu manusia kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri sesama itu siapa dalam konsep Santo Francisus Asisi sesama itu bukan hanya manusia ternyata itu juga alam makhluk yang lain itu juga harus sesama ciptaan Tuhan betul sesama ciptaan Tuhan harus dikasihi maka nyatakanlah itu dalam perbuatan hidup yang sehari-hari yang kedua sikap murah hati yang saya gambarkan seperti halnya air yang murah tadi ya saya mengajak umat untuk terlibat di dalam kehidupan gereja maupun masyarakat itu jangan mudah hitung-hitungan sedikit-sedikit akan menghitung wani piro bahasanya orang sekarang kalau kalau dia punya kemampuan dibutuhkan oleh gereja atau masyarakat lalu selalu wani piro nah ini bukan lagi menjadi budaya seperti air kehidupannya ini budaya orang-orang yang ya bukan saya mau mengatakan bahwa itu itu memang profesional kok bukan soal itu tapi soal bahwa dalam hidup ini ada sesuatu yang harus kita beri untuk Tuhan melalui pemberian kita kepada sesama itu apapun itu ya maka mensyukuri anugerah Tuhan itu wujudnya salah satunya adalah memberi yang saya bisa saya mampu itu untuk kehidupan gereja kita maupun masyarakat secara luas itu sebuah bentuk yang nyata lalu dari kerendahan hati tadi nah wujudkan ini sungguh kerendahan hati itu tidak sombong bisa bergaul dengan siapapun ya lalu juga pada saat saya salah itu saya harus mengakui bahwa saya salah orang-orang sekarang ini sulit untuk mengakui salah ya kadang-kadang merasa gengsi merasa paling benar sehingga permintaan maaf itu menjadi sesuatu yang maaf mengakui saya salah maka saya saya pernah membaca sebuah caption yang menarik ya orang yang paling berani di dunia ini itu bukan orang yang ikut melihat roh jahat roh hantu atau apa ya tapi orang yang berani telah berani mengakui saat saya salah dan orang yang paling kuat itu siapa bukan orang yang setiap hari main barbel binaragawan atau petinju atau apa bukan tetapi orang yang paling kuat adalah orang yang bisa pada saat itu sulit itu wujud kerendahan hati mungkin itu sebuah inspirasi ya tadi Romo sebutkan terlibat dalam kehidupan masyarakat ini pengalaman saya Romo kadang-kadang ada hambatan dari umat ketika saya pernah mengajak salah satu umat untuk mengisi acara ini nanti saya tak matur Romo dulu nah itu kemudian pernah suatu ketika haul ke-13 kusur itu paduan suara saya ajak mengisi ya tidak semuanya paduan suara sebagian dari anggota itu mengisi untuk menumbangkan dua lagu disitu karena memang teman-teman di NU mengenal karena waktu Pasca, Natal mereka aktif untuk terlibat di dalam keamanan itu dia melihat paduan suara gereja bagus tapi mereka juga seperti ini gimana Romo untuk teman-teman yang seperti itu sebenarnya di gereja katolik ada sebuah dokumen gereja Nostra Aetate ajaran konsilifatikan yang menunjukkan bahwa gereja itu terbuka untuk dialog dengan budaya apapun dengan agama apapun dan namanya dialog itu bagi iman katolik perspektifnya selalu memperkaya sebenarnya memperkaya nah kemudian yang terjadi di sana bukan sebuah pembanding-bandingkan tetapi lebih pada soal bagaimana kontribusi kita terhadap masyarakat secara umum kita memiliki iman yang demikian di tengah iman-iman yang lain ini adalah saudara yang bisa bersama-sama untuk mencari sebuah kontribusi bukan untuk mencari sebuah kesalahan atau pembedaan yang justru menjauhkan kan ya tapi kontribusi kita apa dan saya yakin pada saat gereja mengatakan di luar gereja juga ada keselamatan itu adalah sebuah penghargaan gereja dan juga kemauan gereja untuk sangat terbuka berdialog kalau ada umat yang mungkin mau diajak berkontribusi melalui siaran yang disemaikan ke semua orang lalu mereka merasa takut saya tak ngomong romo mungkin ya mungkin saja dia merasa bahwa apa namanya ini saya mengatasnamakan mungkin gereja katolik atau umat katolik itu yang mungkin menjadi beban tapi pada saat sebagai pribadi kurang pedih sebagai pribadi seorang beriman siapapun boleh untuk menyampaikan refleksinya menyampaikan pandangan imannya dalam hidup sehari-hari sesuai dengan ajaran iman itu sangat boleh jadi kami tidak akan juga karena kamu boleh ngomong kamu nanti ini adalah sebuah refleksi imannya si Bagi itu semuanya sepanjang itu mengikuti jalan gereja betul ya sama tentang nanti Pak dilanjut tentang pemayangan dunia pemayangan yang sebelumnya merupakan refleksi bagi kehidupan sehari-hari kalau kita lihat sebenarnya ketika kita bicara dari aspek dunia pemayangan termasuk ketika adanya lakon kisah Dewa Ruci ini dimana Bima mencari air kehidupan yang disebut sebagai Tirto Pravito Mening Suci dimana ini kalau kita lihat sebenarnya ada beberapa tahapan di dalam tadi disampaikan semacam implementasi bagaimana kita mendekatkan diri pada Tuhan itu ada kalau di dalam masyarakat Islam itu kan ada misalnya sarekat kemudian tarekat kemudian hakikat dan makhluk artinya ini juga kalau kita melihat dari sisi kosmosnya orang Jawa atau bisahatnya orang Jawa itu sebenarnya juga ada istilah sembah rogo kemudian ada sembah cipto kemudian sembah jiwo dan sembah rosok jadi artinya bahwa dalam ini ketika istilahnya laku rogo artinya ini adalah sebenarnya adalah ketika kita seperti apa ya kalau dalam Islam sholat kemudian kalau di dalam mungkin ketika di katolik mungkin seperti kebatian dan sebagainya itu adalah sebenarnya bagaimana ketika jasmania dan rahnia ini ketika melakukan gerakan-gerakan atau semacam perintah yang di kemudian intinya adalah bagaimana mendekatkan diri pada Tuhan ini kemudian kalau kita lihat dari sisi yang namanya lagu budi misalnya sembah cipto itu bagaimana ketika kita menggunakan akal pikiran kita untuk kepentingan dimana akal pikiran itu kemudian seperti dalam bentuk misalkan kita ketika kalau di Islam misalkan bersikir kemudian bagaimana berpuasa ini adalah dalam rangka mendekatkan diri kepada Tuhan artinya menyatukan antara kekuatan lahir dan batin artinya dalam karena dalam kalau kita lihat sebenarnya kan konsep manusia itu semuanya diarahkan pada yang namanya manusia paripurna misalnya insan kamil sehingga kalau di dalam cerita itu kan manusia paripurna itu diibaratkan sebagai parikesit jadi dia nanti antara yang terakhir artinya apa dalam hal ini ketika manusia itu kan memiliki kesempurnaan satu kesempurnaan dari sisi wujud dari bentuk dan sebagainya ini kan boleh diberang manusia itu adalah permujudan yang paling bagus diantara makhluk yang lain kemudian yang tidak kalah pentingnya itu adalah ketika permujudan manusia itu dikarunani yang namanya akal budi yang tidak bisa dimiliki oleh makhluk lain artinya ketika kesempurnaan itulah maka sebenarnya bagaimana kalau dalam islam itu menciptakan yang namanya manusia sempurna atau dalam ini adalah manusia insan yang memang benar-benar bisa dari sisi tadi baik itu dari sisi syariatnya kemudian tarekatnya kemudian juga hakikat sampai pada tataran yang marifah jadi artinya ketika di tataran akhir islamnya dalam malikan kemudian ada istilah manung galing kawulan kusti jadi konsep dimana ada islamnya sangkan paraning dumati artinya kita apa ya manusia itu kalau sudah dunung dunung itu artinya paham terhadap ini sebenarnya keberadaan eksistensi kita ini sebenarnya kan apa ya kalau di dalam manusia itu berasal dari Tuhan dan kembali lagi artinya kan kalau di dalam islam kan ada inna lilahi inna liluciun itu artinya konsep ini sebenarnya mengarahkan bagaimana menuju yang namanya tadi insan kapi jadi implementasi tadi disampaikan nomor tadi ketika di umat katolik bagaimana menjalankan kemudian kalau di islam seperti apa menjalankan syariatnya bagaimana sholatnya kemudian puasanya kemudian bagaimana merapuan zikirnya kemudian sampai pada tataran ketika yang namanya sudah marifah itu kan sudah menyatu artinya menyatu bahwa kekuatan lahir dan kemudian dari sisi ini adalah untuk kepentingan umat manusia untuk kepentingan Tuhan misalnya kemudian menyebut sebagai Tuhan itu sebagai tan kenal kinoyongopo yang tidak apa ya secara apa ya kalau secara lahirnya kita tidak bisa menggambarkan seperti apa tetapi kita akan percaya artinya bahwa semua ciptaan Tuhan itu dalam alam semesta ini sehingga boleh dikatakan ada istilah jagat gede dan jagat cili mikrokosmos mikrokosmos dan makrokosmos ada jagat gumelar ada jagat gumulung artinya kan kalau alam semesta itu sebagai makrokosmosnya artinya bahwa dalam hal ini ketika kita ada hubungan yang ngeserasi baik itu tadi sampaikan misalkan antara manusia kemudian dengan alam semesta termasuk di dalamnya ada tumbuhan kemudian ada makhluk-makhluk lain artinya dalam ini terjadi yang namanya korelasi ini artinya kan roda kehidupan itu berjalan sesuai dengan yang diharap tetapi ketika salah satu tadi misalkan ketika manusia itu serakah berarti kan ini roda kehidupan akan berputarnya berbeda lagi jadi ketika tadi sebenarnya kan di dalam kehidupan itu kan satu yang satu sama lain itu kan saling membutuhkan saling menggantungkan saling artinya kan sama-sama di dalam kehidupan ini tetapi ketika salah satu saja keluar dari situ artinya tadi misalkan manusia seraka menimbulkan yang namanya dampak bencana artinya kan sebenarnya kembali lagi kepada kita sendiri tadi jadi bahwa ketika cerita tadi di dalam dunia pewayangan yang sudah dimelimentasikan oleh si Bima mencari air tirta rawita sari itu sebenarnya adalah bagaimana langkah atau semacam boleh dikatakan apa ya tataran kehidupan manusia itu mulai tadi dari awal sampai akhir itu akan diliputi berbagai kehidupan atau berbagai lakon istilahnya dalam ini maka sebenarnya ketika inti dari sebuah lakon itu kan bukan dalam pengertian dalang tadi bukan sebagai Tuhan tetapi dalam maknanya kalau dikatakan bahwa sebenarnya siapa yang menentukan lakon bukan dalang sebenarnya yang menentukan lakon itu adalah penglakunya istilahnya dalam ini adalah penanggapnya kenapa penanggap itu memiliki yang namanya kerentek kemauan saya pengennya lakonnya ini kalau tidak ada perintah dari itu berarti dalam hal ini si dalang tidak akan bisa menjalankan maka sebenarnya itu artinya bahwa dalam hal ini ketika kerentek atau keinginan itu disampaikan kemudian diwujudkan dalam lakon tadi ya sama di dalam kehidupan seperti itu artinya kan kita banyak sekali keinginan tetapi ketika kita memahami makna dari tadi keinginan itu maka ya intinya bagaimana mewujudkan yang namanya insan kami jadi manusia paripurna maka di dalam dunia bayang itu tadi mulai dari istilahnya bedol kayon sampai pada tanjap kayon semuanya kembali ke kota semua jadi apapun semua baik raja baik itu semua kembali ke kota iya menjadi satu sama artinya akan kembali kepada yang kuasa iya jadi iya itu tadi ternyata simbol-simbol di dalam bayang itu sebenarnya menunjukkan itulah kehidupan terima kasih Pak Sikit baik Pemirsa kita akan lanjut lagi di sesi ketiga tetap dalam acara Jala Budaya selamat menikmati Pemirsa pada sesi terakhir ini saya menyerahkan sepenuhnya pada kedua narasumber untuk menyampaikan apa yang ingin mulai Romo monggo sebelum nanti pada closing statement monggo Romo silahkan baik mungkin sesuatu yang sifatnya kebetulan juga tetapi sesuatu yang baik juga untuk direfleksikan bahwa konteks kita sekarang ini kami umat katolik itu sedang menjalankan puasa juga sebenarnya bagi saudara-saudara kita yang muslim hari ini kita juga mulai berpuasa anda berpuasa ini menjadi saat yang baik ya saat yang baik untuk kita lebih dekat dengan Tuhan memaknai masa-masa ini untuk menggarap sisi rohani kita secara lebih baik bagi kami umat katolik kesadaran yang kami bangun terutama pada tiga hal yaitu bagaimana kita menandiri kasdawan nafsu untuk berpantang mengurangi hal-hal yang kami sukai bukan hanya makanan bahkan hal-hal yang selama ini kita begitu sukai membuat kita hanya terpaku padahal itu untuk kemudian kita lepaskan mengurangi hal itu lalu lalu juga kemampuan untuk berbagi bersedekah lalu juga lebih kaya dengan waktu untuk doa tiga hal itu yang kami maknai dalam masa kuasa kami disini kami juga mengajak untuk kembali melihat pada tema awal kita soal bagaimana akhir kehidupan itu mengajak kita untuk terlibat kepada masyarakat secara nyata maka bagi umat katolik mari kita menjadi saudara yang baik bagi umat beragama yang lain mari kita menjadi bagian dari mereka yang bisa membawa kesegaran membawa suka cita bagi orang yang sedih menjadi kekuatan bagi mereka yang lemah menjadi terang bagi mereka yang dalam kegelapan persoalan dan sebagainya itulah keterlibatan yang nyata dari kita berkaca dari air hidup itu kemudian yang patut juga kita syukuri bahwa negara kita adalah negara yang kaya dengan perbedaan baik itu agama suku ras budaya hari ini saya mendengar bagaimana dari pasikin juga pemahaman yang memperkayasa juga secara iman bahwa ya ternyata dibalik perbedaan yang ada itu kalau kita mencari kontribusi yang baik untuk semuanya itu selalu memperkaya pandangan positif penting untuk itu ya maka mari kita memahami hari-hari kita dengan pandangan yang positif dengan terbuka disitulah kita akan berjumpa dengan banyak realitas yang memperkaya kita semakin dekat dengan Tuhan tentunya dan untuk semakin dekat dengan Tuhan itu bukan kita jauh dari sesama tapi semakin semakin kita berbuat kebaikan kepada mereka disitulah kita berjumpa dengan Tuhan Pak Sikit ya tadi disampaikan Romo juga artinya dalam hal ini ketika konsepsi tadi disampaikan bahwa eksistensi dari manusia artinya kita menemukan jati diri kita artinya ketika kita dalam hal ini tadi menyampaikan bahwa apalagi ini juga momen di bulan puasa dan umat muslim dan katolik juga demikian artinya ini adalah bagaimana kita berkaca pada diri kita ketika bahwa di dalam kehidupan itu ternyata kita juga perlu yang namanya berperang dengan hawa nafsu itu justru merupakan perang yang paling islahnya jihak bisa belilah artinya memang yang perang yang paling susah paling apa ya paling artinya musuh yang tidak kelihatan artinya dalam hal ini adalah ketika kita perang dengan hawa nafsu itu artinya kita kembali pada diri kita bagaimana eksistensi kita kemudian bagaimana eksistensi terhadap masyarakat kemudian bagaimana kita mengenal Tuhan dan sebagainya artinya bahwa dari sisi budaya pun juga demikian ketika kita eksistensi di dalam dunia pewayangan itu sebenarnya bagian dari relasi kehidupan masyarakat atau kehidupan manusia jadi mulai dari bedel kayon sampai pada tancap kayon kemudian juga eksistensi di dalam umat muslim sendiri ketika kita berpuasa itu salah satunya adalah menahan awan nafsu baik apa saja tadi termasuk kesenangan dan sebagainya baik itu tidak hanya makan minum dan sebagainya artinya apa dalam hal ini kita membawa diri konsepsi manusia ketika dalam hal ini kita mendekatkan diri menemukan jati diri kita ini sebenarnya kan sesuai dengan seperti dalam hadis Rasulullah itu dimana artinya bahwa dalam ini barang siapa mengenal dirinya niscaya dia akan mengenal Tuhan artinya apa dalam ini ketika kita memahami diri kita artinya kita paham seperti apa eksistensi kita kemudian bagaimana kita mengkontribusi terhadap kehidupan di dalam masyarakat kemudian bagaimana kita bisa menjaga eksistensi yang namanya memayuhayuning bawana tadi bagaimana kita memakmurkan bumi artinya tadi kita bisa tepuk seliro kemudian melakukan hal yang terbaik kemudian juga bagaimana memberikan kontribusi yang besar terhadap masyarakat kepada negara ini juga termasuk bagaimana eksistensi ini diharapkan bahwa ketika kita menyadari itu semua saya yakin bahwa kehidupan tadi kita tidak perlu perbedaan tadi justru ketika ada perbedaan itu menjadi sebuah kasanah bukan artinya memperkaya bukan menjadi sebuah atau mempersempit diri kita tetapi ketika perbedaan itu kita bisa satukan di bawah binika tunggalika saya rasa ini adalah sesuatu menjadi kekuatan yang luar biasa artinya ketika kita termasuk kontribusi kita ke dalam negara membangun negara ini artinya juga perlu kekuatan di situ ketika kekuatan umat itu termasuk tadi disampaikan bahwa adanya kesadaran bersama adanya perbedaan itu menjadi sebuah kasanah saya yakin akan menjadi sesuatu yang menjadi kekuatan yang sangat besar artinya janganlah kita takut terhadap sesuatu yang kemudian bahwa ini artinya tidak memberikan kontribusi pada masyarakat tapi ketika kita bisa sampaikan itu ketika kita artinya ketika kita hanya bisa menyampaikan dalam wujud lisan kemudian kalau pun tidak bisa misalkan kita wujudkan dalam bentuk tindakan dan sebagainya artinya bagaimana setiap langkah itu adalah bagaimana kita bisa menemukan diri kita sendiri artinya itu tadi ketika kita mengenal diri sendiri ternyata kita bisa mengenal Tuhan maka itulah eksistensi eksistensi dimana ketika manusia di dalam kehidupan itu menjadi sebuah air yang tentunya bisa memberikan rasa kesegaran berhadap seluruh masyarakat tadi Pak Sikit menyebutkan bahwa perbedaan sebuah khasanah komentarnya seperti apa Yesus berjumpa dengan wanita Samaria yang berbeda secara budaya secara iman orang Yahudi lalu Yesus juga mengembangkan bagaimana kita itu harus mencintai sesama kita seperti diri kita sendiri dan kata sesama disini bukan hanya sesama itu orang seiman bukan orang sebudaya bukan tapi sesama itu sesama ciptaan bahkan kemudian refleksinya yang tadi saya katakan refleksi Santo Francisus Asisi itu sesama itu bukan hanya manusia jangan salah alam sepesta betul maka mari kita refleksikan banyaknya kejadian kerusakan alam yang seringkali kemudian menjadi bencana bagi manusia itu sendiri kita lupa akan makna kata sesama itu sehingga kalau kita hanya menganggap sesama itu manusia maka makhluk yang lain itu boleh untuk dimusnahkan boleh untuk dirusak dan inilah yang menjadi kesadaran baru bagi kita sesama itu adalah seluruh ciptaan Tuhan ini yang harus kita jaga kalau tadi semua akan kembali ke kota itu kita melihat bahwa kota itu harus utuh bumi ini harus jaga keutuhannya bahwa itu menjadi sebuah ciptaan Tuhan yang indah itu karena utuh itu maka peran manusia bukan hanya kita itu untuk menikmati tapi juga melestarikan memayu memayu tadi tentang keutuhan itu sendiri Pak Sigit iya akhirnya tadi disampaikan Romo juga ketika keutuhan itu kan tidak hanya tadi manusia tetapi juga termasuk alam semesta ini tadi disampaikan juga ketika memayu hayu ning bawon itu kan nanti bisa dipilah-pilah ada memayu hayu ning bantolo memayu hayu ning derto memayu hayu ning wono artinya kan banyak sekali sebenarnya ini kaitannya dengan kehidupan artinya alam semesta jadi ketika memayu hayu ning bawono itu adalah bagaimana kita menciptakan atau kita memberikan keselamatan lahir batin termasuk bagaimana menjaga keindahan daripada bumi ini maka tadi sebenarnya ketika bencana itu kalau kembali pada diri kita ini sebenarnya kan keserakan manusia ketika keserakan manusia itu tadi melihat yang namanya sumber daya alam bisa menjadi sebuah komoditi sebuah yang namanya kemudian dieksploitasi secara berlebihan maka itulah yang menimbulkan ketidakseimbangan di dalam alam maka ketika bencana terjadi itu sebenarnya karena ketidakseimbangan tadi maka ketika kehidupan itu menjadi satu sebuah kesatuan holistik artinya ada antara manusia makhluk yang lain saling apa ya saling menjaga ini maka tentu saja yang namanya memayu hayu ning bawono itu bisa kita wujudkan dalam konsep Jawa kesatuan holistik tadi dicerminkan dalam cokro manggilingan cokro manggilingan itu kan boleh katakan bahwa ada roda kehidupan itu kan bisa kita kadang di atas kita di bawah dan sebagainya ketika kita bisa menyadari itu maka ketika di atas kita ya istilahnya ya jangan ibaratnya ojondanga terus maka kita juga menunduk hanya kita lihat di bawah kita seperti apa tapi ketika kita di bawah jangan kemudian kita hanya apa ya aslinya dalam hal ini berpangu tangan dan sebagainya tapi kita berusaha bagaimana kita bangkit itu maka kemudian di dalam kehidupan itu diberatkan sebuah cokro manggilingan kalau itu salah satunya tidak seimbang seperti tadi sebutkan memayu hayu ning bantolo itu menjadi permasalahan buat kita cokro manggilingan itu tidak akan berputar sebagaimana berputar sebagaimana jadi termasuk memayu hayu ning bantolo artinya bantolo itu kan bumi memayu ning terto berarti kan air kemudian memayu hayu ning wono itu kan hutan dan sebagainya artinya ketika ini bisa sampai termasuk memayu hayu ning budoyo ternyata ini juga merupakan bagian yang kita bagian dari memayu hayu ning bantolo ketika budaya itu kan dihasilkan dari tingkah laku kita termasuk sikap tindakan dan sebagainya kalau kita bicara dari unsur budaya maka ketika sikap tingkah laku itu sesuai dengan apa yang dimaknai di dalam memayu hayu ning budoyo tadi artinya menjadi satu kesatuan kita tidak perlu apa ya mewersoakan malah perbedaan tapi justru menjadi sebuah kasan saya yakin akan menjadi sesuatu yang sangat indah di bumi ini ini Romo memayu hayu ning budoyo di dalam gereja katolik ada istilah inkulturasi gereja katolik sangat inkulturatif maka dimanapun gereja itu tumbuh unsur budaya menjadi saranan untuk mendukung tata rohani kita terutama peribadatan juga maka kalau ada Romo apakah diperbolehkan misah atau perayaan ekaristi kita itu diiringi dengan gamelan kita juga lakukan itu termasuk dalam tradisi adanya selamatan atau apapun yang diintensikan dalam bentuk doa kita kepada Tuhan untuk intensi atau tujuan apapun itu diperbolehkan juga budaya itu memperkaya karena budaya itu sudah ada menjadi warisan yang sangat luhur ya maka bukan sesuatu yang harus kita tolak tetapi bagaimana itu memperkaya memperkaya maksudnya apa dari apa yang kita lakukan itu jadi mendekatkan kita dengan Tuhan itu tadi ya maka pandangan kita adalah pandangan yang baik tentang budaya kita lestarikan budaya dan melestarikannya dengan cara apa hidup itu gunakan itu menjadi sarana untuk mendekatkan kita dengan Tuhan pada akhirnya silahkan Romo memberikan closing statement pada pemirsa ya mari saudara-saudari kita semuanya menjadi sesama yang baik untuk siapapun di luar diri kita menjadi teman yang baik yang menyegarkan yang murah hati yang menguatkan satu sama lain karena itulah Indonesia itulah ciptaan Tuhan di tengah-tengah kita yang harus kita lestarikan dalam semangat saling mengasihi Pak Sikit jadi kalau tadi sampaikan terkait dengan kehidupan saya mencoba ini menyuarakan tentang mengasah mengising budi ambasuh malaning bumi memayu hayuning bawono artinya ketika kita bisa mengasah ketajaman berpikir kita ketajaman atal pikiran kita kemudian untuk misalnya ambasuh malaning bumi artinya yang menyebabkan bencana dan sebagainya itu kan merupakan ketika manusia menyadarkan diri bahwa semuanya itu adalah akibat dari ulah kita maka tentu saja ketika ini adalah bagaimana kita bisa menceritakan yang namanya memayu hayuning bawono artinya mempercantik juga menjaga keselamatan lahir dari batin termasuk bumi ini termasuk alam semesta ini baik terima kasih Pak Sigit terima kasih Romo pemirsa saya mengharapkan setelah tayangan ini Anda sekalian mampu menjadi air hidup dan terang hidup bagi sesama jumpa lagi di episode berikutnya tetap dalam acara Jala Budaya di Garda TV selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati